Terima kasih Dan tidak lupa juga untuk kamu Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu Supaya mereka tahu bahwa dunia otomotif itu keren-keren banget Kali ini aku udah ada di salah satu bengkel yang ada di Puan Baru juga Dan ini Pada mobil bangke ya Penasaran? Di sini aja deh Oke balik lagi di Frequency International Motor Seperti janji aku tadi Kalau kamu lihat mobil bangke di depan Yang pastinya yang punya bengkel ini gak bangke kok Tentang aja Dia gak kayak dewa Yang ini orang-orangnya masih muda dan luar biasa banget Udah punya bisnis ataupun menggeluti dunia perbengkelan Langsung aja gue panggil Revy Halo Vi Siap Nah ini dia nih Ini ownernya langsung ya Vi Pemilik dari Naval Garage Boleh? Eh ini kayak mobil pribadi Sob Ini? Ini mobil sendiri ya Oh ini mobil sendiri? Oh gak apa-apa mobilnya Revy Gak apa-apa Boleh duduk-duk ya Nyantai-nyantai dulu ya Boleh ya Duduk-duk-duk kayak gini dulu Duduk-duk siap Siap nyantai Oke Sob Jadi kalau buat kamu nih yang misalnya penasaran Naval Garage ini adalah salah satu bengkel yang ada di Puan Baru Di Jalan Merpoyendama ya Nomor berapa ini? Nomor 187 Nomor 187 tepatnya ada di sebelah Sebelah Kimia Pharma Sebelah Kimia Pharma Jadi ini Jalan Besarnya juga gitu Woi Pas banget nih dekat Jalan Besar Dan kita tanya dulu pemiliknya Revy Nama lengkapnya siapa Vi? Nama lengkap aku sih Revy Pratama Revy Pratama Biasa dipanggil Revy Ini kalau boleh tau Nevo Garage ini Ini gimana story-nya yang buka bengkel ini? Kalau Nevo Garage sebenarnya sih Kenapa namanya Nevo gitu ya? Iya-iya Kalau aku sih sebenarnya Awalnya kan SMA tuh di Medan gitu kan Ada dulu ibarat ya Jepang SMA ibaratnya Geng lah gitu ya Oh Geng? Geng-geng enak sekolah lah gitu kan Solid Soap siap Jadi namanya tuh ada Nevo Nevo Evolution New Evolution Jadi namanya tuh kalau dibuat ke bengkel kayaknya foto gitu Oh Karena kan Nevo Evolution tuh evolusi baru gitu kan Oke bener-bener Ya aku buat aja Nevo Garage Oke dan dari tahun berapa Nevo Garage ini? Nevo Garage ini sih kebetulan ya masih Baru banget Anak baru gitu ya Gayanya ya Boleh-boleh-boleh Tapi anak baru mainannya mobil lama sob Nah Karena yang pastinya kalau ngomongin bengkel Biasanya kan punya identitas masing-masing nih Ada fokusnya masing-masing Kalau Nevo Garage ini Ini fokusnya lebih kemana nih kalau belakang? Fokusnya lebih kayak ke restorasi sih Lebih kayak restorasi gitu ya? Kayak yang main kayak Apa namanya? Body kit atau gitu-gitu Oh enggak-gakak gitu Pengen simple gitu Oke Kayak mobil aku juga gitu kan Lebih gak simple aja gitu Restorasi aja jokul lah Oh jadi mobil Revy sendiri Ini sebagai salah satu contoh sebenernya berarti ya? Buat barcon Buat barcon dan sekaligus identity atau ikonnya juga gitu ya? Dan kebetulan logo Nevo Garage juga Dari mobilnya Oh iya Oh iya Cipik Nova ya? Cipik Nova Wih Dan kebetulan mobilnya juga dari Bangke Kebangun dulu ya Oh dari Bangke beneran? Kayak kawan aku si Dewa dari Bangke Kita mau ada di sini Enggak-gak-gak ya? Oke jadi ini emang dari Emang dari Bangke Dan Kok aku ngebut dia Bangke ya? Emang dari Mati total-total gitu ya? Dibangun ulang Di restorasi gitu ya? Nah kalau untuk mobilnya sendiri Ini dapatnya dimana nih? Kalau dapatnya sih ini mobil dari sumber Oh dari sumber ya? Dan rata-rata kalau buat di Riau aja Rata-rata mobilnya itu dari sumber-mur Oh oke Kalau di situ kebanyakan juga mutasi Udah mutasi ya rata-rata ya? Nah kalau untuk part-partnya sendiri Kalau mau ngomongin restorasi Biasanya kan ada part original dan juga ada part aftermarket Ini semuanya ready atau gimana nih? Kalau boleh tau V? Kalau buat bareng si Picnova sebenarnya nggak susah Ada semuanya Cuma buat mencarinya Udah bisa satu tempat Oh gitu ya? Kalau buat aftermarket banyak Banyak ya? Buat orosimilnya Ya Sedikit Cuma kepotannya agak bisa dicari lah Dan itu semuanya bisa kalian dapatkan juga di Neville Garage Jadi kalau misalnya teman-teman pemilik mobil-mobil yang ingin di restorasi Ataupun mungkin kelas-kelasnya JDM juga Bisa langsung juga di Neville Garage ya? Alright, alright, alright Nah, ngomong-ngomong juga soal Neville Garage Tadi katanya sempat dikasih tau juga Bahwa mobil di depan ini adalah salah satu mobil asli pekan baru ya? Ya, ini asli pekan baru yang orang nggak banyak tau mobil ini Dan mobil ini udah 4 tahun kejemur panas Di belakang gitu Kayak semak-semak bukar lagi Oh, semak-semak bukar? Ini pemiliknya siapa kalau boleh tau? Pemilik ini adalah Benkel Pespa yang dimajit Anur Ownernya langsung Ownernya langsung yang punya ya? Dan ini kondisinya ingin di restorasi ulang seperti mobil Refi? Iya, seperti ini Cuman dia nggak yang totalitas sekali nggak sih Gak, dia nggak buka dasar Oke Kan kaki-kaki juga nggak di restorasi Oke, dia mainnya part original Berarti cuma restorasi hidup aja gitu ya? Iya, lebih ke harus nilai lagi Oke Nah, kalau untuk mengerja restorasi seperti ini sendiri nih, Fi Mekaniknya di Neville Garage sendiri ini ada berapa orang kalau boleh tau? Buat pengecekan satu orang sih Pengecekan satu orang Kalau buat lasnya kita satu orang Oke Karena ini kan kondisi tempat juga sih Gak, kan? Kita, nggak mungkin kan anggota juga banyak Tempatnya kecil gitu kan Oke Tapi nggak salah, Emad ini semangat nih ya buka kengkel ya Sekarang masih bisa lah gitu kan dengan tenaga kerja yang lumayan sedikit Dan Alhamdulillah, kayak pengerjaan yang ada di belakang ya? Ada mobil konsumen juga yang di belakang gitu ya? Ada mobil konsumen juga, itu punya anak rumah drift ya Base camp-nya di Jutuparwas Oke, dan ini mau di restorasi aja? Ini mau full serum sih sebenarnya Oke Bisa kita lihat lah Oke, boleh kita lihat sama-sama lihat ke belakang dulu ya dong Jadi ini mobil BMW BMW Tipe E36 E36? E36? Kita percayakan untuk serum ya ya? Berarti ataupun full repaint ya gitu ya bahasanya ya? Oke, oke, oke Nah, balik lagi deh Vy Aku mau nanya Kenapa tertarik sama usaha perbengkelan? Nah, kebetulan Kalau aku sih body repair ya? Namanya body repair, bengkel chat lah gitu Jadi kebetulan lebih gampang ya? Nggak, nggak besar sih aku kenalnya Dari kecil aku udah ngerti gitu Oh gitu loh SD, orang tua aku ya Ayah ya aku bilang ya Uh Dia udah buka bengkel gitu Dan bengkelnya tuh dia udah komplit Ada seperempat Uh Ada pengecetan Ada pengelasan Uh Ada mesin, ada kabel, ada wire, ada semua Oh, oke Di jamen aku masih SD ya kelas aku Dan dulu waktu aku pulang sekolah itu Memang sering ke bengkel melihat Proses pengerjaan, proses pengerjaan gitu ya Dan itu terbawa sampai sekarang ya? Dan Keren banget nih Sekarang baru Sekarang tuh Melanjutin Apalah ya, hobi orang tua Dan hobi itu Nyalur juga bupanya gitu ya Hobi yang ada di orang tua Nyalurkan nanya Dan akhirnya ikutin Mulai dari nol lagi Itu yang paling penting sob Jadi kalau misalnya kamu pengen Ataupun punya salah satu hobi Yang ditekunin Jangan cepat menyerah ya? Apalagi Ini Revy bukannya di masa pandemi ya? Masa pandemi Pas di bulan Yang 12 2021 2020 2020 2020 Dan opening Buka gerbang ini Di bulan tiganya sih Di bulan tiga sebenarnya ya Cuman alhamdulillah Kita udah ada proyek terus Dapat proyekan terus ya Apalagi kalau ngomongin soal restorasi Anak-anak di zaman sekarang Emang suka dengan mobil-mobil lama Di restorasi ke Bentuk Barunya gitu ya Nah Kira-kira nih V Tadi sempat ada pertanyaan juga Katanya Nyediain gak nih Mobil-mobil untuk di restorasi Mobil-mobil lama gitu Ada stoknya gak kira-kira Ada aja sih Kalau memang dia Pengen kita cariin bahan Atau dia punya Barat Budget lah Dia udah ada Ngeluaring budget nih Kita sesuai dengan Bahan mobilnya Mengajetannya Semuanya lah Sampai gak selesai Kita bisa Oh nyapin Oke Siap-siap Semua itu Duit Eh Tapi Ngomong-ngomong Ini katanya Nanti akan turun Di event contest ya Rencana sih Cuman Ini ya Kalau buat mobil aku sendiri sih Gak tau kapan Memang betul-betul Siapnya Oke Aku kan fokus Di bengkel aku gitu ya Barat mobil ini Barat diansur-ansur Sampai jadinya Gak tau Karena gak bakal Namanya otomotif Itu gak dihabis Oke Itu dia yang paling penting ya Dunia otomotif itu Gak pernah habis Gak pernah mati Walaupun mobilnya udah tua gitu ya Oke deh Jadi kalau sekali lagi Untuk teman-teman yang pengen restorasi mobil-mobil lamanya Atau mungkin mobil orang tuanya Yang pengen dihidupin lagi Itu bisa hubungin Revvi Di mana nomor WA-nya Vi Nomor WA di 0811 7603 kali Oke Eh 06 Oke Bisa cek langsung di bawah aja Plus kalau misalnya pengen datang Langsung di jalan Jalan Karudino Sution Marpoyen Samping Kemia Farma Nomor 180 Wow Gampang banget Di tepi jalan soalnya ya Plus satu lagi yang aku pengen tanyain Udah punya Instagramnya belum nih Instagram bengkel ada Apa nih? Boleh silahkan Epo Geritz Epo Geritz ya Ada di bawah ini juga Jadi teman-teman tinggal cek aja Pengerjaan apa aja Yang udah dilakuin sama Revvi Dan mobil-mobil apa saja Yang udah masuk bengkel ini Dan sekali lagi Aku juga mau terima kasih Untuk anak muda yang luar biasa Keren banget ini Udah ngebangun usaha Yang keren banget Jadi makanya ini untuk teman-teman Kalau misalnya kamu suka sama video ini Jangan lupa like Dan dislike juga Kalau kamu gak suka ya Kalau gitu Akhir kata Aku ucapin pamit Dan terima kasih juga untuk Revvi Semoga sukses untuk bengkelnya Dan sukses untuk mobil-mobilnya Karena ada satu mobil yang spesial juga ya Di luar ada bangke Bangkenya bakal jadi kayak gini gak ya Kita tunggu aja di Frekansi Denny Sial Motor Disini aja Sub indo by broth3rmax